Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita baru selesai belanja ini kita mau masak tahu telur yang tahunya kita haluskan kemudian kita masukkan bumbu halus bumbu halusnya tadi bawang putih 3 siung kemudian garam kemudian merica itu sudah saya ulap oke nanti tambahkan telur 2 nah ini bumbu halusnya kita masukkan ke dalam tahu yang sudah kita haluskan tadi nah ini kita aduk sampai tercampur kemudian kita cicip tes rasa sudah asin belum kemudian tambahkan 2 telur ini biar tidak hancur tahunya kalau digoreng tambahkan 2 telur campur sampai merata seperti itu nah ini sudah tercampur tahunya ya kita siapkan penggorengan kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya kemudian goreng tahu yang sudah kita campur dengan telur tadi 1 sendok 1 sendok itu boleh juga dibentuk dengan 2 sendok ini saya cukup 1 sendok aja seperti bakwan tahu gitu nah nanti kita tunggu sampai golden brown nah sementara menunggu tahu digoreng kita siapkan untuk bumbu oseng-oseng tahu ge tadi saya beli tahu ge nah ini bawang putih 3 siung kemudian saya potong-potong cabai cabainya secukupnya ya kalau yang udah kalau yang suka bedas boleh ditambah cabai ini saya cabainya kasih sedikit juga ini nah kemudian saya tambahkan tomat tomatnya nanti saya potong-potong nah seperti ini potong-potong ini ya guys tomatnya dipotong-potong selera mau dipotong seperti apa tomatnya nah ini tahu ge udah aku cuci ya oke nah kita lihat ini apa tahu telurnya tadi udah golden brown ini kita kita angkat kita angkat jangan lupa minyaknya ditiriskan biar tidak terlalu banyak berminyak nanti oke udah siap kita sekarang sisanya tadi jangan lupa kita goreng sisanya habiskan sampai sama seperti tadi the golden brown tapi sampai kecoklatan sampai cantik warnanya kemudian kita akan bikin oseng tau ge nah kita siapkan wajan baru ini minyaknya sedikit tadi kalau udah minyaknya panas masukkan bawang sama cabai kemudian 2 cm sampai bau bawangnya itu harum ya sampai bawangnya matang harum jangan terlalu kering juga bawangnya yang cukup yang penting udah tercium aroma bawangnya kemudian tambahkan tomat tomat yang udah dipotong-potong tadi masukkan nah terakhir masukkan tau ge masukkan tau ge yang udah dicuci tadi tau ge ini banyak mengandung vitamin kaya seperti itu warnanya cantik merah putih ya tapi gak ada hijaunya ini saya jadi gak beli tambahkan air sedikit ya kemudian tambahkan garam secukupnya garam secukupnya kemudian tambahkan micin ini saya pakai micin aja namun sedikit ya kalau yang suka masako tambahkan masako nasi temis tau ge yang tau ge udah siap tau dalur udah siap nah ini enak dimakan sama nasi panas kita taruh di atas nasi panas ya ini masakan yang simple untuk makan malam ya ini udah siap nah tes rasa kita tes rasa potong tahunya campur dengan nasi dan oseng tau ge sendoknya kekecilan ya guys ini enak banget guys ini simple dan enak mantap recommended ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh